Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya akan sharing mempaatkan lampu ozon lampu ozon untuk sterilisasi kabin mobil gitu jadi lampu ini double lampu jadi satunya UVC biasa satunya ozon lamp ozon lamp itu panjang gelombang lampu UV nya di 189 sedangkan UVC yang satunya di 254 untungan ozon itu kalau UVC yang 254 nanometer dia akan membunuh kuman dan bakteri yang terkena cahayanya kalau ozon lamp dia mengubah O2 di dalam mobil kita O2 yang ada di sekitarnya dirubah menjadi O3 O3 itu akan bisa membunuh kuman dan bakteri jadi keuntungannya pakai ozon lamp itu dia bisa menyelinap ke bagian-bagian yang tidak terkena sinar UV jadi lebih menyeluruh sterilisasinya lebih menyeluruh jadi ini perpaduan antara UVC yang 254 dengan UVC yang 189 UVC 189 itu sering disebut ozon lamp oke kita langsung aja tapi ini ya peringatan ya untuk UVC ini tidak boleh kena kulit kita satu kemudian untuk ozon lamp karena dia menghasilkan ozon nanti setelah kita pakai kabin mobilnya dibersihkan dengan ozon itu pintu-pintu jendela-jendela setelah selesai itu harus kita buka dulu agar ozonnya itu keluar dulu dan dia akan kembali lagi ke O2 gitu karena ozon lamp itu tidak boleh terhirup oleh kita gitu ozon lamp maksudnya ozonnya tidak boleh terhirup oleh kita gitu dan ozon itu baunya agak menyengat ya mirip-mirip kayak bau lem Alteco kalau nggak salah jadi agak-agak menyengat jadi dia setelah selesai kita harus jernihkan lagi udara di kabin dengan cara membuka pintu dan jendela oke langsung aja kita coba ya ini akan saya paparkan sekitar 30 menit saja oke saya taruh gini aja karena ini karena ozon jadi dia tidak perlu kita harus menyetel supaya lampunya bisa kena ke bagian yang ingin kita sterilisasi karena dia ozon kan pakai udara seperti saya bilang dia bisa menyelinap kemana saja oh iya ini abaikan aja ya kalau ada kisi-kisi ini ini sebenarnya saya ambil dari showcase saya saya ambil dari lemari sterilisasi saya jadi saya males ngelepas lampunya jadi dia masih terangkai kayak gini yang penting adalah lampunya ini ya nah lampunya ditaruh aja seperti ini kemudian dinyalakan nanti pakai colokan extension kabel dari luar oke kita lihat itu sudah menyala ya saya colok seperti ini aja terus akan saya tunggu selama lebih kurang 30 menit jadi seperti akan ketahui bahwa O3 itu ozon itu akan berguna untuk mensterilisasi jadi bisa membunuh kuman dan bakteri O3 itu bisa membunuh kuman dan bakteri kemudian cahaya UV nya sendiri juga bisa membunuh kuman dan bakteri jadi ini pergabungan antara O3 dan UV C jadi nanti bagian-bagian yang tidak terkena cahaya UV itu akan diselipin sama O3 supaya dakuman bakteri yang tersembunyi yang tidak terkena UV itu akan dibunuh juga jadi dia bisa nyelip kemana-mana tuh ke ke lubang-lubang AC kisi-kisi AC ke bagian-bagian yang tersembunyi itu akan terkena ozon semua gitu jadi insya Allah mobilnya akan steril seperti itu oke kita tunggu selama 30 menit oke ini sudah setengah jam sekarang saya matikan dulu saya cabut aja nah setelah dimatikan ini akan tersium bau yang tidak sedap jadi pintu mobil harus kita buka semua jendela-jendela jadi kita buka semua dulu jendela-jendela pintu-pintunya kita buka semua dulu supaya udara O3 nya kembali keluar dan dia akan bercampur dengan udara bebas dan akan kembali menjadi udara seperti biasa gitu jadi ozon nya akan kembali ke udara seperti biasa saya rasa ini aja sharing saya kalau dirasa bau-bau ozon nya udah gak ada lagi maka mobil udah bisa kita pakai mungkin hanya kalau mobil kecil seperti ini mungkin hanya cukup 5 menit ya udah udara ozon nya udah keluar semua gitu karena jendelanya banyak tapi kalau di ruangan kamar itu kita harus yakinkan bener-bener mungkin butuh setengah jam gitu itu aja sharing saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb menonton! erta Sampai jumpa di video selanjutnya.